Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema pengamanan untuk mendukung kelancaran lawatan Paus Franciscus ke Indonesia. Untuk membahas lengkapnya kita terhubung dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman. Selamat siang Pak Latif. Selamat siang Mbak. Ya Pak Latif, untuk agenda Paus Franciscus yang akan digelar di beberapa tempat di Jakarta, apakah akan dilakukan pengalihan atau rekayasa lalu lintas? Iya, perlu kami sampaikan di sini, kita melakukan pengawalan untuk masalah kamsel tip jar lantas itu mulai besok, kedatangan besok, tanggal 3 tentunya dari bandara menuju ke nuansi tua, Apostol Tolik. Ini dari bandara betul-betul karena ini merupakan tamu negara sebagai kepala negara juga, nanti adalah rangkaiannya adalah rangkaian kebesaran. Sehingga tentunya kami mengharapkan betul dalam perjalanan Paus ini sebagai kepala negara, butuh dukungan dari masyarakat yang mungkin perjalannya agak sedikit terganggu, karena harus tentunya akan kita sterilkan dari bandara menuju ke tempat dubes Fatikan tersebut. Nah, di hari pertama, di hari kedua yaitu tanggal 4, nanti Paus juga akan melakukan kunjungan ke istana, kunjungan ke istiklal, dan kunjungan ke katerdal. Ini jalur-jalur ini juga akan kita betul-betul lakukan pengamanan secara kebesaran juga. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah kegiatan nanti tanggal 5 yang akan melakukan misa bersama di GBK dengan jumlah umat yang hadir, Katolik seluruh Indonesia sekitar 100 ribu orang. Dengan jumlah kendaraan yang cukup besar seluruh masing-masing dari daerah, ada yang menggunakan bus sekitar 1.390 bus. Nah, ini tentunya perjalanan yang masuk ke wilayah Jakarta menggunakan bus bayar dan juga ada beberapa kendaraan pribadi dan kendaraan bermotor. Nah, kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Panitia bahwa yang boleh masuk ke GBK tentunya sudah menggunakan identitas yaitu penggunaan jam gelang tangan. Nah, tentunya dalam pengamanan ini kita akan mengatur arus lalu lintas yang menuju ke GBK ini. Kita akan membagi dua situasi apabila itu masih siotusi hijau, seperti jalur yang dari Sudirman Tamrin menuju arah selatan, baik arah utara, normal kita akan tetap melakukan penjagaan. Begitu juga yang dari arah selipi menuju cawang, begitu juga Gato Subroto yang dari cawang menuju selipi, juga kita kalau normal kita melakukan penjagaan. Tetapi kita juga apabila sudah melakukan peningkatan arus lalu lintas, khususnya merah, tentunya kita akan melakukan pembatasan rekayasa lalu lintas, khususnya pertama akan kita mengatur lalu lintas sekitar GBK. Jadi arus lalu lintas yang akan masuk GBK dari Gato Subroto mau ke GBK, kita akan luruskan dari Sekadua menuju Manggala Wanabati. Begitu juga yang dari Palmera, kita akan luruskan ke tentara pelajar. Begitu juga yang dari arah selatan yang akan masuk ke Asia Afrika, kita akan luruskan ke utara Sudirman Tamrin. Begitu juga yang dari arah utara akan kita alihkan ke arah Semanggi. Dan juga yang dari arah selipi yang akan masuk ke gerbang pemuda, kita akan luruskan menuju ke Semanggi, tidak boleh masuk ke layang landuki. Sehingga itu pengaturan sekitar GBK. Tetapi kita juga akan melakukan pengaturan yang lebih luas untuk pengaturan kendaraan yang sekiranya nanti tidak akan mengikuti kegiatan di GBK, kita mulai pengaturan di Cawang, yaitu di Pintu Halim, di Cawang, kita akan belokan ke arah utara maupun selatan, jorotara maupun jorotatan. Begitu juga yang dari arah barat, yaitu melalui fluid, kita juga akan melakukan pengaturan kendaraan tidak untuk tidak masuk ke tol dalam kota. Begitu juga di arah Tomang, kita juga melakukan pengaturan sehingga kendaraan yang tidak berkepentingan kegiatan di sekitar GBK, kita akan atur sedemikian rupa. Sehingga betul-betul masyarakat yang akan beraktifitas di GBK, ini juga bisa kita layani dengan baik, dan masyarakat lainnya juga bisa kita layani dengan baik. Ini kegiatan yang akan dilakukan khususnya memang kita karena bersamaan pada hari itu di GBK juga ada kegiatan ISF, yaitu parlementari yang kenegaraan yang di JCC. Sehingga nanti kita akan atur waktunya untuk drop off dan kapan masuknya peserta MISA masuk ke GBK. Yaitu nanti kita rencanakan mulai jam pagi sampai dengan jam sore karena MISA mulai jam 5. Dan nanti diharapkan yang kegiatan ISF ini jam 5 mereka sudah melakukan kegiatan keluar dari GBK. Dan sehingga diharapkan peserta MISA sebelum jam 5 mereka sudah berada di GBK. Ini yang kita lakukan. Begitu juga untuk pengaturan kantong-kantong parkir yang sudah kita siapkan di Jakarta ini ada Aldiron, Semesko, Kemayoran, Taman Mini, dan Kampung Rambutan. Ini nanti kita atur flow kendaraan khususnya misalnya yang dari barat, kita akan turunkan di pintu 10 di Gerbang Pemuda. Nanti yang akan datang dari arah timur untuk drop off-nya kita akan turunkan di pintu 5, 6, dan pintu 7 GBK. Nah kita akan setelah itu mereka akan menuju ke kantong parkir masing-masing. Ini untuk rekayasa dan pengaturan khususnya sampai dengan nanti pada tanggal 6 kembali dari Dugas Watikan menuju ke bandara. Kita juga sudah siapkan jalur-jalurnya. Baik. Pak Lantif, terakhir Pak ada dua hal yang ingin kami pastikan juga. Apakah selama kunjungan paus Franciscus di Indonesia khususnya Jakarta terkait dengan ganjil genap akan tetap diberlakukan? Dan yang kedua untuk transportasi umum seperti Transjakarta apakah masih beroperasi? Ya, kalau Transjakarta itu saya harapkan harus tetap beroperasi karena diharapkan dengan Transjakarta inilah masa yang akan menuju GBK lebih baik menggunakan angkutan Transjakarta. Untuk ganjil genap nanti kita akan diskusikan kembali karena khususnya pelaksanaan ganjil genap kan pada pagi hari masih tetap berjalan. Dan setelah jam 10 nanti sore harinya juga akan kita lihat situasi di lapangan. Baik. Kita harapkan dengan adanya imbauan ini bisa membantu para petugas juga ya di lapangan agar masyarakat bisa mengikuti arahan terkait dengan kegiatan paus Franciscus. Terima kasih. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombespol Latif Usman telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan pembelian bahasa Assam- Terima kasih. Jelajah kamu menonton!